Noflinda dan Muklis, ibu serta ayah tiri korban ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa 12 jam di Maporesta, Padang. Sebelumnya, para tersangka yang terancam hukuman lebih dari 8 tahun penjara ini sempat marikan diri. Pasus penyiksaan terhadap seorang bocah berusia 10 tahun terungkap setelah korban kabur dari rumahnya Kamis malam. Korban ditemukan petugas di Traskrim Suspolda, Sumatera Barat. Selain kerap dirantai, korban juga dipaksa mengemis oleh tersangka. Yang merencanakan, jadi yang menyuruh merantai agar tidak kabur, kemudian dia diajak untuk mengemis dan lain sebagainya, yang punya ide ini malah ibu-ibunya sendiri, ibu kandungnya. Tapi yang merantai, yang melaksanakan itu bapaknya.